Mencegah pohon tumbang saat hujan dan mengetahui kondisi kesehatan pohon, pemerintah Kota Cimahi akan membuat program kartu identitas sejenis KTP untuk pohon bekerjasama dengan sejumlah instansi terkait pada tahun 2017. Pohon-pohon di jalan protokol Kota Cimahi menjadi prioritas utama dalam pemberian kartu identitas pohon. Dalam perencanaan 2017, sejumlah pohon di jalan protokol Kota Cimahi akan dipasangi kartu identitas pohon sejenis KTP oleh petugas kantor lingkungan hidup Kota Cimahi. Hal tersebut untuk mengetahui usia dan kondisi kesehatan pohon sehingga dapat mengantisipasi pohon tumbang baik ketika hujan deras maupun tiupan angin kencang. Pohon-pohon yang telah diidentifikasi akan dievaluasi melalui pemeriksaan menggunakan alat sonic tomograf atau alat sensor yang tersambung ke komputer. Dengan alat tersebut, semua data spesifikasi pohon langsung teridentifikasi mulai dari jumlah diameter, ketinggian, usia, kondisi kekeroposan batang pohon, hama dan penyakit pada batang maupun daunnya. Sebuah pohon yang telah didata akan dipasangi kartu identitas sebagai rekomendasi bagi pihak-pihak terkait untuk bertindak. Pemeriksaan pohon akan diklasifikasikan ke dalam tiga label kartu. Ada kartu berwarna merah untuk kondisi kronis, kartu kuning untuk kurang sehat atau rawan, dan hijau untuk pohon sehat. Ada 4.000 pohon yang kita identifikasi. Di sana ada data-datanya, ketiga pohon, jenis pohon yang kuat. Nah baru tahun depan kita MOU dengan Litbang, Litbang Kehutanan dan IPB atau Fakultas Kehutanan IPB Bukur, kita kerjasama dengan mereka untuk memperiksa kesehatan-kesehatan Bukur. Berdasarkan peta sebaran vegetasi kota Cimahi, terdapat 4.000 pohon di jalan protokol Cimahi yang menjadi prioritas penanganan lebih cepat. Pasalnya di kawasan tersebut terdapat banyak pohon yang sudah kronis, sehingga memicu bencana pohon tumbang yang dikhawatirkan akan menimpa apapun di sekitarnya. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV